Hai assalamualaikum teman-teman jumpa kembali dengan saya di channel tukang AB channel kreatif tanpa batas nah untuk di video kali ini teman-teman saya akan melanjutkan seperti video yang kemarin ya jadi untuk di video kali ini saya akan membuat project lagi yang berhubungan dengan kompor teman-teman nah untuk bahan-bahannya ini di depan kita ini sudah ada sebuah kaleng ya teman-teman ini adalah kaleng bekas thinner seperti ini jadi kita akan memanfaatkan kaleng ini menjadi kompor yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk keperluan kita ya teman-teman jadi ketika kita kehabisan gas ataupun bisa kita gunakan untuk camping teman-teman jadi sangat simpel nanti untuk cara pembuatannya ya jadi sederhana saja tetapi hasilnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya Oke langsung saja untuk bahan-bahannya ini disini saya sudah sediakan untuk yang pertama kita sediakan sebuah kaleng ya untuk kalengnya bebas disini saya menggunakan kaleng bekas thinner ya teman-teman nah kemudian untuk kedua disini saya sudah menyediakan tatakan kompor seperti ini teman-teman Oke sebentar saya kasih alas terlebih dahulu ya teman-teman ya supaya mejanya tidak baret Oke sebentar karena ini ada sedikit besi seperti ini temen-temen nah seperti ini ya Oke jadi fungsinya ini nanti seperti biasa ya ini untuk memasak jadi ini ini nanti untuk tatakan ketika kita memasak ya temen-temen nah untuk eh kalengnya ini nanti kita manfaatkan sebagai kompornya nah caranya seperti ini ya temen-temen jadi kita ukur ini kita masukkan ke sini nah ini ukurannya pas ya saya menggunakan kaleng ini karena ini ukurannya pas bisa masuk ke dalam sini temen-temen nah seperti ini ya Oke kemudian ini kita ukur seberapa tingginya ya temen-temen nah biasanya untuk memasak dia tingginya pancinya segini atau wajan jadi ini kita ambil amannya saja kita turunkan kita potong segini temen-temen di bawah angka n ini ya kita potong muter ke sini ya jadi ini kita potong terlebih dahulu ya temen-temen untuk kalengnya eh temen-temen jadi sebelum kita potong ini kita kasih tanda terlebih dahulu ya supaya lebih mudah nanti untuk cara pemotongannya temen-temen jadi kita sesuaikan untuk tingginya ya kita kasih spidol saja seperti ini kemudian kita tinggal putar saja seperti ini temen-temen oke sudah pas ya oke jadi ini kita potong di pas di bagian garisnya ya temen-temen nah seperti ini ini garis yang pertama tadi eh nggak jadi jadi ini di bawahnya ini tinggal kita potong saja pas di bagian eh garisnya ini ya teman-temen bisa menggunakan gunting ataupun juga bisa menggunakan mesin gerinda ya temen-temen dan seperti ini ya temen-temen setelah saya potong nah ini sudah sangat rapi sekali jadi untuk bekas potongannya ini kita amplas ya supaya tidak terlalu tajam nah seperti ini ini tinggal kita kita masukin saja ke tengah-tengah eh seperti ini temen-temen nah dan ini sudah jadi ya temen-temen seperti ini oke kemudian untuk bahan bakarnya temen-temen untuk bahan bakar disini saya menggunakan ini temen-temen nah ini adalah spirtus ya kita tuangkan saja seperti ini jadi secukupnya saja temen-temen oke ini saya kasih kira-kira setengah lebih sedikit ya temen-temen nah seperti ini ini tinggal kita taruh lagi di bagian tengahnya seperti ini oke sudah eh pas jadi disini saya sudah sediakan sebuah panci ya temen-temen ini nanti untuk kita memasak pas disini jadi nanti saya akan mencoba memasak sebuah air temen-temen untuk cara menghidupkannya disini saya menggunakan alat bantu ya menggunakan sapu lidi seperti ini oke tinggal kita hidupkan seperti ini nah oke ini sudah hidup ya temen-temen ini karena lampunya sangat terang jadi apinya tidak kelihatan oke sebentar saya turunkan supaya eh sedikit mendekat ya temen-temen oke mungkin temen-temen bisa lihat ya ini terlihat api biru temen-temen oke kita akan coba eh memasak sebuah air ya temen-temen satu gelas air kita coba eh apakah nanti bisa sampai mendidih temen-temen oke kita coba eh tinggal kita taruh diatasnya seperti ini ya temen-temen nah tinggal kita kasih airnya temen-temen eh dan kita tunggu saja temen-temen ini apinya masih hidup temen-temen jadi apinya itu api biru ya jadi ini benar-benar masih hidup apinya sebentar saya perlihatkan temen-temen jadi ini apinya itu api biru ya mungkin enggak terlalu kelihatan di kamera tetapi ketika kita melihat secara langsung itu akan sangat kelihatan temen-temen masih hidup temen-temen eh akan saya coba untuk mematikan lampu terlebih dahulu ya temen-temen supaya terlihat oke tuh apinya biru ya temen-temen bisa lihat jadi ini benar-benar masih hidup ya oke temen-temen kita tunggu sampai airnya mendidih ya temen-temen oke temen-temen dan ini sudah mulai mau mendidih ya temen-temen temen-temen bisa lihat jadi ini benar-benar sangat panas sekali ya temen-temen apinya untuk apinya pun masih hidup berwarna biru temen-temen temen-temen bisa lihat nah seperti ini temen-temen jadi alat yang kita buat kali ini berhasil ya temen-temen jadi ini bisa kita manfaatkan ketika kepepet waktu kehabisan gas ataupun bisa kita gunakan untuk camping keluar temen-temen jadi untuk alatnya pun untuk bahan-bahannya sangat simpel ya kita hanya menggunakan kaleng bekas dan juga tatakan kompor temen-temen nah untuk tatakan kompornya sendiri bisa kita ganti ya kita bisa menggunakan batu ataupun alat semacamnya ya temen-temen ini hanya fungsinya sebagai tatakan saja jadi disini yang paling penting adalah kaleng dan juga bahan bakarnya temen-temen nah seperti ini ya jadi buat temen-temen jangan takut waktu kehabisan gas ya temen-temen nah kita bisa menggunakan cara seperti ini temen-temen oke temen-temen semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semuanya terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton video ini dan juga buat temen-temen yang suka video ini bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe nya temen-temen oke temen-temen mungkin cukup sekian dulu video dari tukang AB semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax